10 hal yang harus kalian lakukan di usia 20 Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan Usia dewasa muda atau peralihan antara remaja ke dewasa itu sangat berat Banyak dari kita yang kolaps atau terjatuh di fase ini Entah kita kehilangan kesempatan, kebahagiaan, atau bahkan kehilangan diri kita sendiri Yang padahal usia ini sangat krusial atau penting sekali Dan bisa menentukan apa yang akan terjadi pada kehidupan kita di usia 30, 40, dan seterusnya Nah, untuk itulah saya akan memberikan sebuah pelajaran Untuk kalian yang mulai menginjakan kaki di usia 20 Dan semoga apa yang saya ajarkan ini bisa kalian lakukan Yang pertama, maafkan orang tuamu Jika masa kecil kalian gak menyenangkan, gak bahagia, atau gak harmonis Dan itu disebabkan oleh orang tua kalian Kalian coba maafkan mereka Gak akan ada dampak positif ketika kalian menyimpan rasa benci terhadap orang tua kalian Rasa benci itu, emosi-emosi negatif itu hanya akan membuat kalian menderita di masa depan Maka dari itu, coba ikhlaskan kesalahan mereka dan maafkan mereka Dulu pun saya juga begitu, bukan bermaksud membandingkan Tapi bapak saya adalah seorang tentara yang sejak kecil menidik saya dengan keras Saya pun tumbuh kembang dengan membenci beliau Terlebih setelah saya kuliah jurusan psikologi Saya semakin menyadari bahwa banyaknya trauma yang saya alami karena beliau Tapi pada suatu titik di kehidupan saya Saya mencoba untuk memaafkan beliau dan berterima kasih telah membawa saya ke dunia ini Dan rasanya saya seperti menjatuhkan beban yang sangat berat Dan terlahir kembali Saya mencoba memeluk semua trauma yang ada pada diri saya Dan menjadi seseorang yang lebih kuat karenanya Kedua, belajar bahasa Inggris Meski bahasa utama kita bukan bahasa Inggris Pada faktanya, bisa bahasa Inggris itu adalah skill yang wajib di zaman sekarang Dan kalian gak perlu terburu-buru buat belajar bahasa Inggris Gak harus langsung bisa ngomong bahasa Inggris Tapi setidaknya kalian bisa membaca tulisan Inggris Dan pada akhirnya, kalian pasti bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris Kalian pun gak perlu malu untuk mencoba berkomunikasi dengan bahasa Inggris Karena pada fakta yang saya temukan Ketika saya di luar negeri Orang-orang yang natif bahasa Inggris atau Mereka bahasa utamanya bahasa Inggris Mereka tuh cuek-cuek aja kalau mendengarkan kita ngomong bahasa Inggris yang belepotan gitu Jadi santai aja, jangan takut di judge, jangan takut di koreksi sama orang lain Belajarlah Yang ketiga, olahraga Kalian bisa mulai dengan belajar bela diri, karate, tinju, muay thai Atau kalian bisa coba yoga, berenang, berlari Atau sekedar angkat beban di gym Kalian harus tau bahwa tubuh yang sehat menciptakan pikiran yang kuat Ketika tubuh kalian sehat, gak cuma pemikiran kalian yang jadi lebih baik Tapi emosi kalian juga bisa lebih stabil Keempat, berhenti membaca berita Mungkin kalian gak sadar ya, tapi berita itu toksik banget Terlebih di negara kita yang jurnalistnya agak gimana gitu kan ya Kalau kalian gak percaya coba baca berita seminggu kebelakang Berita-berita lama gitu kan Dan kalian akan sadar bahwa berita yang dibawa media itu sangatlah toksik Daripada kalian baca berita, mending baca buku Kelima, menguasai cara untuk belajar Kalau kalian tau ya, belajar itu skill Dan gak semua orang punya skill ini Ataupun mau belajar skill ini Dan belajar sendiri bisa menentukan tolak ukur tentang seberapa sukses kalian nanti Coba kalian analisa bagaimana orang-orang hebat belajar Dulu saya mengikuti caranya Bill Gates dengan membaca satu buku per minggu Dan akhirnya saya yang hampir DO waktu kuliah Bisa jadi orang yang lebih hebat Mungkin kalian bisa coba baca buku dari Carl Newport yang berjudul How to Become a Straight A Student Keenam, jika kalian sudah bekerja Kalian harus tau bahwa perusahaan itu gak melihat kamu sebagai manusia Tapi sebagai aset Jadi jangan terlalu lekat terhadap pekerjaanmu Jangan banyak-banyak ya membangun hubungan personal terhadap rekan-rekan kerja Atau bosmu Kalaupun memang kalian ingin membangun hubungan ya Usahakan tetap profesional dan Jangan terlalu dibawa personal Ketujuh, coba cari pekerjaan yang gak terlalu berat Dan mulai bikin pekerjaan sampingan Jika kalian sudah paham apa yang saya maksudkan di poin ke enam Gak worth it banget menghabiskan sisa hidupmu untuk bekerja di suatu perusahaan Tapi tetap kalian harus bekerja hingga kalian bisa membuat usaha sampingan Yang jauh lebih menghasilkan dari pekerjaan utamamu Cobalah untuk membuat usaha sampingan pelan-pelan aja Coba dari awal, coba trial and error Jangan takut gagal Dan ketika berhasil nanti Kamu akan berterima kasih terhadap dirimu sendiri Delapan Kejarlah kesuksesan Dan jangan kejar pasangan Saya bukan seperti orang boomer yang selalu mengatakan Gak generasi muda bahwa Ketika kamu sukses nanti Maka wanita akan ngantri buat jadi istrimu Enggak Tapi yang akan saya katakan pada kalian Adalah Waktumu sangat berharga Dan bukan untuk kamu siasih akan mengejar wanita Gunakan waktumu untuk fokus terhadap dirimu sendiri Perbesar pemasukanmu Dan meningkatkan kualitas dirimu Sehingga kamu bisa mendapatkan freedom Untuk mengejar apa yang kamu inginkan Termaksud mengejar pasangan Sembilan Membaca Tapi pilih-pilih dalam membaca Zaman sekarang banyak buku yang toksik Karena mudah banget buat menerbitkan buku Jadi Kalian harus pilih-pilih tentang Buku apa yang harus kalian baca Dan bacaan apa Yang harus kalian baca hari itu Saya ada satu tips Untuk kalian bisa menentukan buku yang bagus Jadi Kalian coba baca buku yang Seenggaknya udah terbit Dengan usia 10 tahun Karena Waktu akan dengan sendirinya Yang menyeleksi buku bagus Dan ya Otomatis Kemungkinan besar buku yang kalian baca Jika pakai tips ini Itu adalah buku yang bagus Itu adalah buku yang bagus dan berkualitas Sepuluh Alias yang terakhir Belajar investasi Dan berinvestasi Kalian harus tahu tentang Instrumen investasi Coba belajar Coba ulik Coba Riset Tentang bagaimana sih Cara berinvestasi Metode-metode apa sih Yang bisa saya lakukan Untuk analisa Dan Dimana saya bisa investasi Ketika kalian rasa fundamental kalian Atau Basic kalian udah cukup bagus Untuk berinvestasi Kalian sisakan sedikit Dari penghasilan kalian Setidaknya 10% Untuk kalian investasikan Dan Yakinlah Masa depan kalian akan Full senyum Kalau kalian ingin Mulai investasi ya Saya ada rekomendasi buku Punya John C. Buggle Judulnya The Little Book of Common Sense Investing Oke Sekian dari kuliah kita hari ini Jangan lupa Like Share Dan subscribe